Kita bagi atas tiga bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Di mana masing-masing fungsinya, kita lihat bahwa telinga luar itu sebagai pengumpul suara, sebagai membuat suara lebih fokus untuk bisa masuk ke dalam telinga tengah nantinya. Dan nanti telinga tengah sebagai penghantar suara dari luar ke dalam. Jadi kita lihat bahwa fungsi telinga luar dan telinga tengah itu sebagai konduksi, kondukting. Dan telinga dalam nantinya dia mengubah suara, menjadi impulsaraf dan keseimbangan. Jadi semuanya punya fungsi masing-masing yang saling berhubungan, tidak menghasilkan nantinya fungsi yang baik untuk pendengaran. Sekarang kita lihat masing-masing komponen itu bagaimana sih perkembangannya, atau embriogenesisnya, mulai dari sadia berupa suatu jaringan atau sel yang akhirnya akan berdiferensiasi menjadi komponen-komponen yang kita lihat nantinya pada anatomi telinga kita. Kita mulai dari telinga dalam dulu. Sama halnya seperti mata. Jadi telinga dalam itu diawali dari suatu gelembung telinga dulu. Jadi pada hari ke-22 umur janin terjadi penebalan ectoderm. Jadi mirip seperti mata juga. Kemudian nanti ectoderm tersebut akan berinvaginasi, masuk ke dalam. Nanti waktu diawali invaginasi, membentuk seperti gelembung, nanti gelembungnya itu akan terbagi dua, bukan terpisah maksudnya, dia akan membentuk dua bagian. Ada bagian yang mengarah ke arah depan, ventral, ada bagian yang mengarah ke arah dorsal. Bagian yang mengarah ke arah ventral itulah yang nanti akan menjadi komponen ductus cochlearis dan sacculus. Sedangkan bagian yang mengarah ke dorsal itu nanti akan menjadi bagian utriculus, canalis semicircularis, dan ductus endolivaticus. Karena memang kita di awal masuk ke dalam blok ini mungkin masih belum punya gambaran yang mana sih ductus cochlearis, sacculus, utriculus. Mungkin di sini saya tunjukkan. Nah, ini dia ya. Jadi ini adalah bagian cochlear, dan sacculusnya. Sacculus, ini adalah daerah cochlear itu. Ini adalah bagian yang utriculus dan canalis semicircularis. Jadi ini yang sedang kita bicarakan. Ini adalah semua komponen bagian telinga dalam ini. Oke, nah jadi kita sedang membicarakan terbentuknya daerah sacculus, cochlea, utriculus, dan canalis semicircularis. Nah, jadi ini yang kita bicarakan tadi. Nambalan dari ectoderm, berinvaginasi, membentuk gelembung. Sehingga nantinya kita akan lihat dia berada di dalam jaringan yang dikelilingi oleh mesoderm. Jadi awalnya dia berada di luar, kemudian dia akan berinvaginasi, sehingga akhirnya dia dikelilingi oleh mesoderm di sini. Nah, ini gambaran dari janin tikus, dia mati, terjadi penebalan ectoderm. Kalau kita lihat ectoderm permukaannya, bagian luar ini, terlihat suatu fokus penebalan di sini, di kiri dan kanan dari bagian sepaliknya. Kemudian dia akan berinvaginasi, jadi kelihatan di luar itu seperti berongga, karena dia akan memasuki ke dalam jaringan mesodermnya. Nah, kita lihat dia mulai mengarah ke arah ventral dan dorsal yang nantinya akan membentuk daerah sakulus. Nantinya di sini di bagian ventral dan nantinya di bagian belakang akan membentuk daerah utrikulus. Dan nantinya ada saluran untuk utus endolivaticus dan nanti akan membentuk bagian sakus di ujungnya. yang menjadi bagian penampung dari duktus endolivaticusnya. Sekarang kita lihat untuk bagian ventral dulu. Kita lihat di bagian ini yang akan menjadi sakulus dan koklianya. sakulus tadi pada minggu ke-6 akan tumbuhlah atau menonjollah suatu kantong di kutub bawahnya, kantong tubulusnya. Dan inilah yang akan menjadi bakal dari duktus koklearis. Jadi memanjang dulu. Duktus koklearis nanti dia akan terus menembus mesenkim yang berada di sekelilingnya itu, tetapi menembusnya itu dia melengkung seperti spiral, tapi bertumbuhnya 2,5 putaran. Jadi nggak sampai 3,5, 4,5, nggak bisa ditawar lagi. 2,5, dia berhenti. Sempurnanya 2,5 putaran itu pada minggu ke-8. Jadi kira-kira proses ini 2 minggu dia akan mencapai bentuk yang sempurna untuk duktus koklearis, jadi sepanjang strukturnya sebanyak 2,5 putaran. Jadi hubungan antara sakulus tadi untuk membentuk duktus koklearis tadi waktu dia menonjol itu, itu kita sebut dengan duktus reunius. Dan ini masih ada pada saat terlihat telinganya itu sudah berdiferensisi penuh, sudah mencapai bentuk yang maturnya. Ini dia yang kita lihat tadi prosesnya, ini ilustrasinya. Ini sakulusnya, dia akan membuat tonjolan di bawah kutubnya. Kemudian dia akan berputar 2,5 putaran di sini. Sedangkan ini adalah duktus reuniusnya. Kita lihat nanti ini, ini duktus reunius tadi, di bawah dari sakulus. Kita jumpai di bawah sakulus, karena ini dulunya waktu embriogenesisnya, ini merupakan tempat keluarnya tubulus di bawah dari kutub sakulus saat dia mau membentuk 2,5 putaran. Jadi kita sudah mendapati suatu duktus atau saluran. Satu saluran, yaitu saluran duktus cochlearis primitif. Satu saluran saja. Tapi kita tahu bahwa si cochlea itu mempunyai 2 kamar. Ada skala vestibuli dan skala yang sebelahnya itu. Tapi dari mana? Sedangkan ini baru satu saluran. Sekarang kita lihat bagaimana terbentuknya kedua ruangan tersebut. Jadi mesenkim yang mengelilingin duktus cochlearis ini, ini mesenkim semua kan ini, mesenkim semua, ini mesenkim, ini akan memadat. Kita bilangnya berkondensasi, memadat dan akhirnya berdiferensiasi menjadi tulang rawan, cartilage. Dan ini terjadi pada minggu ke-10. Sudah, kemudian terjadi apoptosis di sini. Jadi ruangan ini akan mati dan menyisakan pinggirnya saja. Sehingga kita akan nampak bagian seperti ini. Jadi rongga yang berada di atas dari duktus cochlearis dan juga di bawahnya. Itulah dia skala vestibuli yang primitif dan skala timpani. Dan pinggiran dari cartilage tadi menjadi seperti kapsulnya yang membungkus ruangan skala vestibuli, skala timpani, dan juga menjadi bagian belakang atau lateral dari skala media atau kita bilangnya duktus cochlearis tersebut. Ini dia ilustrasi yang lain yang menunjukkan proses tersebut. Jadi ini cartilage-nya yang mengelilinginya. Nanti selama proses tersebut pada minggu ke-10, ini akan menghilang, terjadi apoptosis. Sehingga menyisakan bentukan ini. Jadi duktus cochlearis itu disebut juga dengan skala media. Jadi jangan bingung ya kalau ada skala media. Skala media itu artinya itu menunjukkan duktus cochlearis. Jadi kita akan lihat bentuk-bentuk seperti ini, di mana nanti pada duktus cochlearis itu ada namanya membrana vestibularis di bagian atapnya itu. Ini akan memisahkan duktus cochlearis dengan skala vestibuli. Sedangkan di bawahnya adalah membrana basilaris yang akan memisahkan duktus cochlearis dengan skala timpani. Kemudian di bagian lateralnya itu ada namanya ligamentum spiralis. Jadi ligamentum spiralis ini dia berada di dinding lateral dari duktus cochlearis yang dikelilingi oleh kartilis tadi. Kemudian kita lihat di bagian medialnya. Ini kan lateral, ini medialnya. Nah medialnya ini akan terhubung dengan bagian seberang dari kartilisnya ini berupa... kartilis yang memanjang, yang nantinya akan menjadi modiulus. Nah inilah bakal modiulus, jadi awalnya dia memang dari kartilis tadi yang tidak ikut mengalami apoptosis, tapi dia tetap terhubung dengan duktus cochlearis, sehingga dia akan kira-kira menjadi penampangnya ke arah medial. Jadi seperti penahan dari duktus cochlearis ini ke arah medialnya. Dan ini juga nantinya tempat juga untuk dilalui oleh ganglian spiralis untuk memasuki daerah duktus cochlearis itu untuk menjadi penghubung dengan serabut-saraf di organ khorti ini. Jadi kita lihat bahwa sel-sel epitel dari duktus cochlearis ini bisa kita lihat terdiri dari dua tonjolan, dua rigi-rigi. Jadi ada rigi yang bagian dalam, inner ridge, itu nanti akan menjadi limbus spiralis, dan nanti ada rigi yang bagian luar, yang akan membentuk sensory hair cells. Jadi sensory hair cells itu kita lihat nanti ada yang dua macam, ada yang one in a row, dan ada yang three or four outer rows. Nanti semuanya ini akan dikelilingi atau ditutupin oleh membrana tektorial namanya. Ini adalah membrana tektorial di atasnya. Ini dia, kelihatan yang tipis ini masih bentuk primitifnya. Ini semuanya kita sebut dengan organ khorti. Kita lihat pada saat ini, si ganglion spiralisnya sudah mencapai serabut-sarafnya, yaitu serabut-saraf auditoriusnya sudah mencapai bagian organ khorti ini. Sehingga nantinya impuls yang diterima oleh daerah duktus cochlearis ini akan diteruskan melalui serabut-saraf auditorius ini, melalui ganglion spiralisnya untuk mencapai nantinya genervus gelapannya nantinya. Tadi sudah disebutkan bahwa cellsensensoris dan tektorial membran tadi, ini semuanya merupakan bagian dari organ khorti. Jadi perjalanannya seperti itu. Semua impuls yang diterima oleh organ khorti ini akan diteruskan melalui ganglion spiralis ini menuju ke sistem syarab oleh syarab-syarab auditorius, yang merupakan syarab ke-8. Sedangkan yang kapsular khorti tadi yang mengelilingi ini, ini semuanya, kapsularnya ini, ini nantinya akan memadat dan akan menjadi kerangka labirinnya. Jadi true body labirin, jadi kerangka labirin yang oseusnya, yang kerasnya. Kita tahu bahwa nanti yang membentuk koklea itu kan nanti ada bagian yang membranos, ada yang bagian yang oseus, ada yang bagian yang keras. Bagian yang kerasnya itu, terus saja kita tahu bahwa kebentukan tulang itu kan diawali dari bentuk yang membran atau bentuk yang dari kartilates kan. Awalnya kan, jadi kita lihat bahwa kapsular kartilates yang mengelilingi itu nanti akan menjadi bagian yang oseus. Itu kira-kira terjadi selama umur kehamilan 16-23 minggu. Jadi bentuk dari yang kartilates menjadi yang kadat, jadi yang bentuk bond. Sekarang kita lihat, kita sudah lihat di bagian ventralnya, kita sudah lihat bentuk sakulus sampai terjadi bentuk koklea dengan skala timpaninya. Sekarang kita lihat untuk bagian dorsalnya, bagaimana sih terbentuknya utrikulus dan kanalis semisirkularis. Nah, tadi kan awalnya kita lihat, kita langkah belakang lagi ya. Nah, ini ya. Intukulus masih berupa gelembung seperti ini kan? Gelembung yang satu lagi yang berada di dorsal. Oke, sekarang kita lihat bagaimana perkembangannya ya. Nah, dia akan membentuk kanalis semisirkularis. Kita lihat di sini perjalanannya mulai dari umur kehamilan 5 minggu, yang B ini 6 minggu, kemudian yang C 6 minggu, kemudian yang E-nya adalah yang 8 minggu. Nah, mungkin satu persatu kita lihat. Selama minggu ke-6, kanalis semisirkularis itu muncul sebagai kantong yang mendatar. Jadi, dia itu di ujungnya itu akan timbul seperti kantongan yang pipih gitu ya. Di bagian utripulus vesikula yang otika. Kemudian bagian tengahnya itu saling berhimpitan seperti ini. Saling berhimpitan. Kemudian, bagian tengahnya akan menghilang. Jadi apoptosis. Jadi proses apoptosis. Sehingga kita akan lihat ada tiga kanalis semisirkularis. Nah, itu di awalnya ya. Jadi ada bentuk. Apa namanya? Melebar dulu di ujung. Kemudian bagian tengahnya ini saling berhimpitan. Kemudian yang bagian tengah ini akan menghilang. Mengisahkan bentuk tiga buah kanalis semisirkularis. Kemudian salah satu ujung dari setiap kanalnya ini. Ujung-ujungnya ini. Yang terhubung ke utripulusnya ini akan melebar. Membentuk krus atau kaki ampular. Kita lihat di sini ada krus ampular. Tetapi ada juga yang tidak seperti di sini. Jadi ada dua yang tidak. Jadi yang krus ampular ada lagi yang non-ampular. Nah, jadi kaki-kaki yang kita lihat di sini. Ini kan ada kaki. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima kaki kan. Yang tiga membesar. Membentuk krus ampular. Sedangkan yang dua tidak membesar. Yang non-ampular. Nah, yang membesar-membesar itu ternyata mengandung sel-sel sensorik di dalam. Sel-sel di ampula itu saat membentuk sel sensorik, dia membentuk namanya kristal ampularis. Jadi di sini kristal ampularis itu merupakan area sensorik. Yang juga sama perkembangannya seperti yang ada di dinding utripulus dan sakulus. Jadi kita lihat nanti di organ korti itu yang terhubung dengan sakulus, kan nanti ada organ, sorry, sel-sel saraf yang merupakan percabangan dari nervus ke-8, yaitu nervus vestibulo cochlearis itu satu lagi kesetimbangan dan fungsional untuk pendengaran. Itu juga berkembang seiring dengan perjalanan berkembangnya koklia tadi. Jadi di sakulus ini juga berkembang. Sedangkan di utripulus juga, dan nanti di setiap ampula yang merupakan kristal ampularis tadi juga berkembang sel-sel sensorik tersebut. Jadi ini ilustrasi yang menunjukkan perkembangan prosensoris dari bagian-bagian ampula dan utripulus serta sakulus. Ini adalah kristal ampularis yang posterior, ini kristal ampularis yang lateralis, dan ini adalah kristal ampularis yang anterior. Jadi ada tiga kristal ampularis pada masing-masing krus di kanalisme subularis tersebut yang berisi sel-sel sensoris. Kemudian juga kita lihat sel-sel sensoris yang lain ada juga di utripulus, makularis, dan di sakulus. Oke, kita sekarang sudah selesai untuk melihat perkembangan dari seluruh telinga dalam. Yang mungkin perlu diperhatikan juga bahwa kita lihat bahwa ketiga kanalis semisirkularis ini saling tegak lurus, kira-kira kalau diukur itu 90 derajat. Jadi antara si kanalis semisirkularis yang lateralis dengan yang posterior, mereka tegak lurus. Bentuk siku-siku gitu, 90 derajat. Antara semisirkularis yang posterior dengan anterior juga demikian. Antara anterior dengan yang lateralis juga demikian. Nah, gitu ya. Itu hebatnya yang menciptakan kita ya. Nah, sekarang kita masuk ke bentukan telinga dalam. Pada telinga dalam, kita ketahui di situ ada ruangan yang tersebut mengkafung timpani. Ya, dan nantinya di situ sebenarnya ruangan itu dia terisolir, tapi satu-satunya penghubungnya adalah tuba ustasia yang menuju ke arah laring. Ya kan? Yang terhubung ke arah hidung belakang. Ya kan? Itu merupakan bagian nasofaring. Ya kan? Seingat ya anatominya kan? Oke, kita sekarang lihat dari bagaimana pembentukannya. Nah, saat terjadi proses yang kita lihat tadi ya, terjadi penambalan dari ectodem dan seterusnya membentuk lembung telinga ya, kita lihat di bagian daerah cepalik ini, kita lihat juga ada jadikan mes endodem ya, yang akan menjadi saluran-saluran visceral itu termasuk faring ya, ini juga akan mendekati daerah ectodem. Kemudian dia akan membentuk namanya resesus tubuh timpanikus ya, yaitu bagian ujung ya, atau ya bagian ujung dari endodem ya, yang akan mendekati daerah, yang akan menjadi bakal daerah dekat telinga ini. Itu kira-kira daerah celah faring pertama dan kedua. Nah, kemudian saat proses tersebut terjadi ya, si ectodem yang dicelah faring pertama ini juga akan berinvaginasi ke dalam, mendekati resesus tubuh timpanikus. ya mungkin ada suatu induksi juga mungkin ya, dari proses ini ya, jadi kenapa terjadi juga invaginasi dari daerah celah faring pertama ini. Saat kita lihat, pada saat proses ini terjadi, ini sudah terjadi gelembung telinga yang membentuk dua bagian primitif utrikulus dan kanalisme miskalis serta bagian poklia ini ya, jadi seiring ini perjalanannya sama ini ya, prosesnya ini paralel. Nah, kemudian kita lihat ya, di bagian kita konsen yang di bawah ini, pada bagian atas ya, di dekat daerah resesus tubuh timpanikus ya, terjadi kondensasi dari mesenkim ya, dari jaringan ikatnya, dari mesodemnya itu terjadi kondensasi di sini ya, dan nanti akan berdiferensiasi lah menjadi tulang-tulang pendengaran. Ya, dia akan berubah ya, membentuk tulang-tulang pendengaran, yang awalnya masih tertanam ya, di daerah mesenkim, jaringan mesenkim yang longgar gitu. Ya, jadi daerah yang nebal ini akan berubah bentuknya menjadi bakal dari tulang-tulang, ya, tetapi dia masih berada sekitarnya itu dengan mesenkim yang sudah lebih longgar gitu. Ya, dan nanti kita lihat bahwa apa namanya, daerah mesenkim yang longgar ini nanti akan dikelilingi oleh jaringan endodem ya, yang merupakan perluasan dari resesus tubuh timpanikus tadi. Nah, nanti selanjutnya, jaringan mesenkim yang berada di seliling dari tulang-tulang pendengaran ini, ini akan menghilang, ya, sehingga menyisakan suatu ruangan ya, kita sebut dengan kafung timpani. Nah, gitu dia ya. Dan kita lihat bahwa kafung timpani ini satu-satunya, dia akan terhubunglah, ya, dengan satu saluran yaitu resesus tubuh timpanikus yang akan nanti menjadi tuba ostasia atau tuba auditiva. Nah, itu awalnya ya. Nah, bagaimana mengenai tulang pendengaran tadi, ya. Jadi, tulang-tulang pendengaran yang terbentuk dari kondensasi tulang, dari kondensasi mesenkim tadi, ya, itu berasal dari dua posisi, dua lokasi, ya, yaitu pada lengkung faring pertama dan lengkung faring kedua, ya, kita tahu arkus ars itu ada tonjolan mesodem yang ada di sisi kiri dan kanan pada saat janin, ya, kita tahu kita ada tiga arkus faringel itu, ya, ada arkus faringel satu, yaitu kita sebut juga dengan arkus pandibularis, ya, dan kemudian ada arkus faringel dua atau arkus hyoid dan ada arkus yang faringel ketiga. Nah, arkus faringel pertama itu nanti dia akan menjadi daerah maksila dan mandibula, ya, sedangkan yang di bawahnya arkus faringel yang hyoid itu, itu menjadi bagian yang di bawah dari mandibula, ya, nah, gitu dia. Nah, berarti di daerah lengkung faring, arkus faringel pertama tadi, ya, kita lihat di situ terbentuklah si tulang pendengaran yang dua, yaitu malius dan inkus. Sedangkan si tulang pendengaran yang stepes itu berada di bawahnya lagi, yaitu di lengkung faring yang hyoid yang kedua, gitu. Sehingga nanti mereka memang jadinya jadi berbeda semua struktur yang mempertanggungjawabinya, gitu. Jadi kita lihat nanti di lengkung faringel pertama itu, itu adalah lokasi tempat si nervus trigeminus itu bercabang di situ. Sehingga kita lihat nanti malius dan inkus itu akan dipersarafi oleh cabang-cabang dari nervus trigeminus, yaitu ramus mandibularisnya, yang akan mempersarafi otot yang melekat pada malius dan inkus, yaitu namanya muskulus tensor timpani. Sedangkan tulang stepes tadi, karena dia berada lebih di bawahnya, sehingga dia dipersarafi oleh nervus yang berbeda, karena itu adalah lokasi tempat lewatnya persarafahan nervus fasialis. Sehingga nanti ada muskulus yang menggerakkan stepes itu, yaitu muskulus stapedius, akan dipersarafi oleh nervus fasialis. Gitu dia. Jadi walaupun mereka nanti kita lihat dalam anatominya itu berada dalam satu ruangan, kira-kira mungkin tempatnya itu berdekatan, tetapi kenapa bisa berbeda dalam persarafannya? Kita merujuknya kembali ke embriogenesisnya. Ternyata pada saat mereka terbentuk itu, itu berada di dua lokasi yang berbeda, pada lengkung faringnya. Jadi si malius dan inkus kita lihat masih tertanam di mesen kem itu sampai bulan ke-8. Sampai bulan ke-8, di mana sebelum itu resusus tubuh timpanikus itu belum memasukkan mesen kem tadi untuk menjadi dinding dari si kafung timpani pada saat itu. Jadi nanti yang kita lihat adalah seperti ini. resusus tubuh timpanikus itu akan menjadi kafung timpani, dia mengelilingi seluruh bagian dari dinding kafung timpaninya. Kita lihat ini adalah terang-terang pendengaran yang saling nantinya bersendi satu sama lain. Kita selesai untuk melihat perkembangan dari telinga tengah. Jadi akhir dari bentukan telinga tengah, kita lihat kafung timpani yang ditutupin oleh dinding yang terdiri dari lapisan mesodem, endodem, epitel endodemnya, yang akan berbatasan dengan bagian telinga luar, yaitu liang telinga. Jadi mereka dibatasi oleh jaringan mesodem, jaringan ikat di tengah yang merah, dan jaringan ektodem di luar. Nah itu dia ya, yang membentuk gendang telinga atau membenaran timpani. Dan sedangkan lapisan di luarnya ini merupakan daerah jaringan ikat, atau lapisan mesodem. Sekarang kita masuk ke pembentukan telinga luar. Jadi telinga luar itu terdiri dari salurannya, yaitu Myatus Acusticus Externus, dan nantinya daun telinga. Jadi dua komponen itu. Kita lihat untuk Myatus Acusticus Externus, yaitu liang telinga, itu berkembang dari bagian belakang celah faring pertama, di mana terjadi invaginasi dari celah faring pertama itu mendekati resesus tubuh timpanicus tadi, yang kita lihat tadi. saat dia mendekati daerah di dalam tadi, akan terbentuklah sumbat telinga, yang terjadi pada bulan ketiga sampai bulan ketujuh. Jadi nanti setelah bulan ketujuh, sumbat ini akan menghilang, tergantikan oleh selaput tipis yang kita sebut nantinya dengan membrana timpani. Nah, ini gambaran lainnya ya. Saat terjadi kondensasi dari mesen kim tadi yang membentuk bagian dari tulang-tulang telinga, resesus tubuh timpanicusnya juga sudah mendekati sisi di daerah kondensasi ini. Nah, kita lihat nantinya terjadi sumbat telinga atau metal plug di sini. bisa terjadi pada kira-kira hari ke-32 di sini. Jadi gambaran ini ya. Nah, jadi ini resumenya ya. Jadi metus, akustikus, eksternus itu berasal dari lengkung faring pertama. Jadi ini mungkin yang harus diketahui atau teori-teori nanti misalnya diujian. dan merupakan suatu invaginasi dari ectoderm. Jadi disebut ectodermal diverticulum. Jadi seperti penonjolan ke dalam dari ectoderm. Pada minggu ke-5, dia akan berlanjut ke arah farings, yaitu ke arah resesus tubuh timpanicus tadi. Sampai minggu ke-18, kita akan temui adanya sumbat telinga. Jadi ectodermal plug, yang merupakan komponennya stratified squamous epithelius. Sehingga nantinya kita lihat memang membrana timpan itu sebagian dinding bagian luarnya merupakan epithel squamous, stratified squamous, yang melapisin bagian kanal dan bagian luarnya. Ini penelitian yang diteliti oleh ilmuwan dari Jepang. Mereka melihat secara detail perkembangan dari liang telinga ini. Ini kamu bisa lihat. Mengenai sumbat telinga. Jadi mulai dari umur 10 minggu, mereka amati sumbat telinga itu akan berupa seperti lempengan. Kemudian pada 13 minggu, 16,5 minggu, dan 18 minggu. Jadi pada 18 minggu katanya di sini metus is already fully expanded to its complete form. Jadi katanya sudah terjadi liang telinga yang tidak tanpa sumbatan. Jadi pada 16,5 minggu nanti awalnya itu lumannya masih sempit dan berkelok. Jadi kita lihat liang telinga luar itu atau metus akutikus eksternus itu pada saat bayi pertama kali dilahirkan, seperti ini dia. Jadi pendek, sempit, dan mengarahnya ke arah bawah seperti ini. Jadi kalau kita misalnya mau mengamati bagian membrana timpaninya, kita tinggal menyenter dari atas, dari lubang telinganya itu untuk mengamati daerah membrana timpaninya. Begitu dewasa, kita lihat bentuknya sudah mulai agak berbeda. Jadi sudah mulai lebih lebar dan nanti bentuk seperti curve-nya ada. Jadi dia agak naik sedikit dan akhirnya agak turun. Sehingga kalau kita mau mengamati membrana timpani, mungkin agak kesulitan kalau kita melihat langsung dari sini, tanpa misalnya kita harus menaikkan sedikit daun telinga sehingga kita mengarahkan liang telinga itu sejajar. Sehingga kita lebih mudah mengamati bagian dalamnya. Jadi biasanya kalau kita melakukan pemeriksaan pada liang telinga seseorang, kalau kita mau mengamati gedang telinganya, kita agak menarik sedikit ke atas. ini apa namanya, daun telinganya supaya memposisikan liang telinganya itu jadi sejajar dengan mata kita. Jadi kita membedakan bentuk morfologi dari liang telinga pada saat lahir dan pada saat sudah dewasa. Sehingga kita lihat membrana timpani ini dibentuk oleh tiga lapisan. Kita lihat di bagian luarnya lapisan epitel ectoderm yang merupakan dasar dari meatus akustikusnya. Jadi dasar atau ujung dari meatus akustikus itu adalah lapisan ectoderm yaitu stratifat squamous sampai dindingnya juga. Sepanjang dindingnya. Sedangkan bagian likafum timpaninya ini adalah lapisan endodermnya. Karena dia memang berasal dari resensus tubuh timpanikus. sedangkan bagian tengahnya adalah lapisan jaringan ikat atau mesoderm. Secara histologi nanti kalian bisa lihat kenapa ada tiga lapisan itu. Kamu ingatlah embriogenesisnya. Sekarang kita lihat untuk perkembangan daun telinga. Daun telinga itu dia unik. Sebelum kita dapati bentuk yang kita lihat sekarang itu, sebenarnya daun telinga itu berkembang dari enam buah proliferasi dari mesen kim yang berada di ujung dorsal dari lengkung faring pertama dan kedua. Jadi dia juga mengambil posisi di dua tempat itu. Dimana ada tiga buah tonjolan daun telinga pada lengkung faring pertama dan tiga buah tonjolan daun telinga pada lengkung faring kedua. Nantinya keenamnya tadi akan saling menyatu masing-masing berproliferasi. Jadi awalnya itu kayak tonjolan kecil-kecil lama-lama tonjolan tadi dia berproliferasi melebar-melebar menyatu dan membentuk daun telinga. Awalnya di leher bawah lalu naik ke samping telinga setinggi mata seiring perkembangan. Ini dia apa namanya tonjolan-tonjolan tadi ada tiga tonjolan pada setiap celah faring 1, 2, 3 di celah faring pertama 4, 5, 6 di celah faring yang kedua. Nanti masing-masing akan berproliferasi dan menyatu satu sama lain dan nantinya akan membentuk bagian-bagian telinga yang kita ketahui sampai sekarang. Contohnya yang tonjolan pertama nomor 1 ini akan menjadi tragus jadi dia tetap di sini tidak bergabung dengan yang lainnya sedangkan yang 2 dan 3 nanti kita lihat dia akan menjadi bagian dari helix dan nanti menjadi 3 ini menjadi bagian dari kongke 4 ini menjadi lengkungan di belakang di daerah helix dan nanti 6 ini menjadi anti-tragus ini ilustrasi yang lain dari ini lebih terlihat jelas untuk arkus paling pertama lengkung paling pertama dan lengkung paling kedua kalau kita lihat di sini di daerah yang di lingkarin ini sudah nampak samar-samar tonjolan-tonjolan yang menjadi tonjolan pertama kedua dan ketiga jangan di bawahnya yang 4 5 dan 6 dan lihat perkembangannya pada saat umur fetus mulai menjadi lebih berlanjut masing-masing dari tonjolan tadi akan saling bersatu seperti ini dan pada saat lahir sudah terbentuk gambaran daun telinga ini merupakan penyatuan dari tonjolan-tonjolan tersebut kita lihat di sini untuk komponen-komponennya komponen yang pertama ini akan menjadi tragus yang kedua menjadi helix kita bisa lihat di sini untuk konfirmasi komponennya nomor 1 menjadi tragus di sini nomor 2 nanti akan menjadi helix nomor 3 nanti akan menjadi simba yang pungke kemudian dari alkus paling kedua yang nomor 4 akan menjadi kongka kongkanya dan yang kelima akan menjadi anti helix di depannya ini dan keenamnya ini nanti akan menjadi anti tragus setelah lahir tentu saja telinga manusia akan terus berkembang sepanjang perjalanan tubuh kembangnya dan masing-masing orang mempunyai bentuk telinga yang tidak sama yang dipengaruhi oleh genetik dan ini sudah sering diteliti oleh orang oleh ilmuwan jadi kalau kalian amati mungkin dengan adik kakak satu rumah mungkin ada kemiripan karena memang kalian satu keturunan tapi mungkin dengan teman yang lain pasti ada perbedaannya yang jelas jadi kalau kita lihat ada tiga komponen di telinga itu yang tidak akan berkembang tidak akan berubah perkembangannya setelah lahir yaitu lebar dari kongka kemudian lebar dari insisura intertragica dan dari diameter dari helix jadi itu ada tiga komponen yang tidak banyak kita lihat berkembang atau bertumbuh pada saat lahir telinga itu akan lebih besar dan di large height in proportion jadi kalau kita lihat proporsinya itu hampir sama sedangkan pada saat anak-anak itu akan terlihat juga perbedaan dari ukurannya dan pada saat lahir nantinya seorang laki-laki itu akan increase in all parameters we're greater than female jadi kalau kita lihat telinganya laki-laki itu pada orang dewasa dia lebih besar dibandingkan telinga yang perempuan jadi memang dipengalui oleh hormon jadi 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 kalau kita lihat dari perkembangan telinga luar tadi karena dia merupakan penyatuan dari proliferasi mesenkim sehingga beberapa gangguan disitu akan menyebabkan cacat morfologi dari telinga luar tersebut misalnya terjadi mikrotia jadi telinganya kecil ini serta dengan preauricular pit jadi ada seperti celah disini ya di juga kelihatan ada preauricular pit ya ada celah tapi kalau celah itu nanti terhubung dengan dalam itu bisa menjadi fistel namanya bisa menyebabkan inflamasi ya atau terjadinya preauricular appendage ya seperti skin text gitu ya jadi ada tonjolan-tonjolan di sekitar telinga tadi ya nah jadi ini mungkin adanya proliflasi yang berlebihan dari mesodem ya yang berada pada daerah telinga tersebut ya pada saat terjadi tonjolan-tonjolan pada mesodem untuk bakal doa telinga tadi nah jadi sudah sering diteliti bahwa mikrotia itu ternyata berhubungan dengan otosomal resesif ya jadi adanya suatu mutasi ya yang katanya sudah diidentifikasi sebagai mutasi pada hoax itu katanya gitu ya jadi banyak sekali memang kelainan-kelainan dari kelainan dari kromosom ini yang menimbulkan suatu fenotip yang sama ya yang menampak pada saat seorang bayi baru lahir gitu ya jadi kalau kita lihat seperti down syndrome kan down syndrome itu kita lihat hampir semuanya sama mempunyai fenotip yang sama ya dengan muka yang khas jadi mikrotia ini juga begitu ternyata orang-orang yang mengalami mutasi ya di hoax itu itu semuanya mempunyai mikrotia gitu oke udah selesai untuk pembentukan seluruh telinga ya kita lihat anatomi telinganya ya oh ya nanti kita akan mengadakan praktikum luring ya jadi rencana nanti kita akan stay di lab kalian datang ya kalian datang itu mungkin akan dibagi dua mungkin begitu ya gak semuanya masuk gantian kalian kalian sebelumnya sudah mempelajari mengenai anatomi telinga itu di rumah jadi sebelumnya mungkin akan di share lagi menyusun videonya kalian pelajari di rumah nanti begitu sampai di lab kalian langsung lihat preparat dan dosennya di depan apa namanya memfasilitasi kalau ada pertanyaan ya atau ya kalau ada hal yang kurang jelas yang harus dijelaskan tetapi tentu saja terjaga jarak ya jadi tidak seperti halnya praktikum yang biasa kita lakukan ya interaksi kita itu rapat gitu ya nah ini enggak ya jadi dosennya itu enggak langsung ke kalian jadi nunggu kalian melihat melihat preparat apa yang kurang jelas tanyakan ya nanti akan ditunjukkan setelah itu gantian teman yang di luar masuk gitu nanti akan seperti itu ya jadi apa yang saya terangkan sekarang ini menjadi bekal bagi kalian juga nantinya untuk masuk ke pratikum ya karena kita memang akan menjadi anatomi telinga ya nah kalau mulai dari anatomi telinga kita lihat dari telinga luar dulu ya yang kita nampakkan dari luar yaitu telinga auricula dan metus acus eksternus ya nah jadi pada auricula itu ada otot-otot ya yang berhubungan dengan auricula tersebut ototnya itu kita bisa bedakan ada yang ekstrensik dan yang intrinsik bedanya apa yang ekstrensik itu ototnya itu berhubungan dengan kulit kepala atau scalp ya mana otot itu melekat dari kulit kepala ke auricula ya sehingga dia kalau berkontraksi bisa untuk menggerakkan posisi dari auricula sedangkan otot intrinsik itu adalah otot-otot yang berada pada bagian kartilis yang membentuk telinga itu jadi otot tersebut terhubung antar bagian kartilisnya jadi dari helix yang melebar itu dia akan terhubung dengan bagian anti helix di depannya seperti itu jadi antar kartilisnya sendiri ya dan nanti kalau ini berkontraksi dia justru bisa mengubah bentuknya jadi bukan menggerakkan menggerakkan otot extrinsik ke atas atau ke belakang tergantung bagaimana hubungannya dengan perlekatan dengan scalp tapi kalau yang intrinsic itu dia merubah bentuknya jadi kalau kita lihat tidak semua orang bisa memaksimalkan otot-otot ini jadi justru banyak yang tidak bisa jadi ada beberapa orang yang kita lihat mempunyai kemampuan itu jadi mungkin diantara kalian di kelas ini mungkin ada yang bisa memaksimalkan menggerakkan otot-otot extrinsik maupun intrinsic nah ini dia otot yang intrinsic jadi diantara kartilisnya ada yang kita sebut fasius medialis kalau dia di arah medial dan ada yang fasius lateralis kalau dia ke arah luar yang fasius medialis itu ada yang mendatar yaitu muskulus transversus dan ada yang miring muskulus oblikus jadi kalau dia tergantung ya kalau dia yang miring berarti kalau seling berkontraksi kan dia memendek jadi daun telinganya akan mengkerucut seperti itu kalau yang di fasius lateralis itu kita lihat ada yang muskulus helisis mayor yang berada di daerah helix helisis yang minor mungkin di bawahnya muskulus tragikus dan yang antitragikus nah itu dia nah ini adalah gambaran dari seluruh komponen yang ada pada telinga luar kita lihat ini adalah helix di bagian terluar dari daun telinga itu nanti helix ini mempunyai kaki kaki itu artinya krus jadi ini adalah krus helisis krus helisis kemudian nanti pada helix itu kita lihat nanti ada tonjolan kecil namanya tuberculum of Darwin atau tuberculum of tuberculum helisis kemudian nanti kita lihat di bagian terbawah dari helix itu nanti ada lobulus yang sering dipasangin apa apa tindian itu ya nah ini ada lobulus kemudian di depan dari helix itu nanti ada anti helix ini anti helix dan anti helix itu mempunyai dua kaki dua kaki yang langsung yang mengarahnya ke arah helix yaitu krus anti helisis ini krus anti helisis ini akan membatasi sekungan di sini namanya fosa triangularis jadi fosa triangularis itu dibatasi oleh dua krus anti helisis dan oleh satu krus helisis oke kemudian di bawah dari krus anti helisis yang inferior itu dan di antaranya dengan krus helisis kita lihat ada simba kongka di sini kemudian di bawahnya ada afum kongka dan nanti diseberangnya nanti ada tragus tragus ini akan seperti menjadi penutup seperti cap-capnya dari miatus akustikus jadi kalau kita lihat miatus akustikus itu bisa tertutup oleh tragus jadi tragus itu kalau kita tekan akan dia bisa menjadi penutup dari miatus akustikus dan nanti di bawahnya adalah insisura inter tragica tadi ya jadi insisura inter tragica yaitu insisura yang berada antara tragus dengan anti-tragus di depannya jadi kenali bentuk-bentuk ini karena nanti bagian-bagian ini akan sering disebut juga waktu kuliah dengan THT saya ingat dulu dan sekarang kalau praktik juga misalnya seorang pasien mengalami radang pada liang telinga otitis eksternal liang telinganya kadang-kadang sering dikore kesakitan akhirnya akan membuka biasanya kalau kita tekan tragusnya orangnya akan sangat kesakitan jadi harus dikenali betul lah komponen-komponen ini jadi kalau misalnya nanti ada panduan pada saat pemeriksaan pada telinga seseorang semua komponen ini akan disebutkan dan kalian harus bisa mengenalinya kita lihat untuk liang telinga seperti tadi sudah kita sebutkan lebih luas dibandingkan anak-anak dan dia tidak lurus tapi dia mempunyai kurva jadi agak naik sedikit baru agak turun sehingga saat kita akan melihat mengevaluasi bagian dasarnya yaitu membran dan timpani kita harus bisa memposisikan supaya arah ataupun ya arah yang telinga luar ini searah dengan mata kita jadi agak agak dinaikkan sedikit ini ya daun telinganya supaya ini menjadi sejajar gitu kita lihat dindingnya ini mengkilat ya karena memang di bawahnya ini nanti ada gudula seruminesia yang menghasilkan serumen sehingga yang segretnya mirip seperti wax seperti dilin yang melapisin seluruh liang telinga ini ya dan nanti disini juga ada bulu-bulunya bulu-bulu halus ya yang menangkap kotoran yang ikut masuk ke dalam liang telinga karena kita tidak bisa nutup ini terbuka terus kan lubangnya ini kan miatus akusikus kita jadi kalau ada apa namanya udara yang masuk yang kotor ya pasti akan tersaring oleh bulu-bulu disini dan juga adanya serumen yang lengket itu itu dia ya nah sekarang pembulu darahnya apa saja yang memberikan vascularisasi nah ini berasal dari cabang arti temporalis superficialis dan arti auricularis yang superior kita tahu keduanya ini merupakan cabang dari arteri karotis yang eksternal jadi karena memang letaknya si telinga itu berada di arah temporal berarti cabang artinya menuju ke sana akan memberikan cabang-cabang juga untuk ke telinga termasuk nanti yang cabang khusus untuk ke telinga belakang yaitu arteri auricularis superior nah pembuluh baliknya tentu saja vena-vena temporalis dan vena-vena auricularis sekaligus juga disitu kita lihat berjalan juga pembuluh lim yaitu pembuluh lim yang akan masuk ke dalam limnot-limnot ada limnot senuklidumastidius ada juga limnot diparotis dan limnot yang dimastoid kita lihat nanti beberapa infeksi telinga itu akan melibatkan bumbuh getah bening yang berada di sekitarnya di atas ternoclido parotis dan mastoid untuk persarafannya karena kita tahu bahwa daun telinga itu berasal dari lengkung faring yang juga berbeda lengkung faring yang pertama dan kedua jadi distribusi persarafannya juga ada beberapa disitu untuk daun telinganya sendiri ini kita lihat ini adalah dipersarafi oleh nervus fasialis kemudian agak di dalam ini adalah nervus vagus kemudian di bagian skrilingnya oleh nervus manibularis yaitu cabang auriculo temporalis kemudian ada dari cabang nervus-nervus cervical yaitu nervus occipitalis minor dan nanti di bawahnya adalah dari nervus auricularis yang mayor sekarang kita lihat untuk telinga tengah apa saja komponen yang ada telinga tengah disitu ada membranan timpani ada kafum timpani ada tuba auditiva ada tuba atau tuba ustasia atau disebut juga dengan faringo timpanik dan nanti juga ada tulang-tulang pendengaran disini yang berperan menjadi menjadi alat konduksi adalah yang membranan timpani dan tulang pendengaran kafum timpani yang merupakan tempat seluruh tulang-tulang telinga tadi merupakan suatu ruangan tinggi dan sempit kalau kita lihat batasnya di atas itu namanya varies segmentalis timpani itu merupakan suatu atap yang tipis tulang yang tipis yang dibatasi oleh derah piramis dari ospetrosus dasarnya itu juga merupakan suatu lempeng tulang yang tipis yang lewat di bawahnya itu adalah venajipularis kemudian dinding lateralnya langsung berbatasan membran timpani dinding medialnya dengan berbatasan untuk telinga dalam dinding telinga dalam atau paries labirin tikus di dinding medial itu yang berbatasan dengan telinga dalam itu terdapat dua lobang yaitu venestra vestibuli atau sering disebutkan oval window dan venestra cochlearis atau sebutkan round window jadi nanti kampung timpani ini kalau dia berlanjutnya ke arah anterior itu akan berlanjut ke tuba objutiva sedangkan di bagian belakangnya posteriornya akan buntu akan berbatasan langsung dengan tulang mastoid atau antromastoidium antromastoidium itu adalah suatu ruang sirkuler yang berisi selule-selule mastoidia jadi ruangan ini berisi udara tapi masing-masing rongga-rongganya dilapisi oleh mukosa jadi kalau ada misalnya infeksi pada telinga tengah ini bisa menginfeksi daerah belakang ini dan akan menimbulkan osteomelitis yaitu suatu peradangan tulang sehingga nanti akan kelihatan nanti mastoidnya akan memerah jadi mastoiditis sebenarnya adalah osteomelitis yaitu suatu infeksi yang melibatkan tulang dalam hal ini adalah selule-selule mastoidia jadi ini bisa menjadi hancur seperti bubur dan akan bisa mempengaruhi semua komponen yang berdekatan contohnya adalah nervus fasialis jadi orangnya juga bisa menjadi terganggu atau terjadi lesi pada nervus fasialis kalau terjadi infeksi pada mastoidnya nah ini contoh contohnya kalau kita lihat pada suatu gambaran imaging jadi gambaran dari kapung telinga kapung timani sekarang kita lihat untuk membrana timpani atau gendang telinga jadi membrana timpani ini kita bisa bedakan untuk ada dua ada membrana timpani yang sekunder maksudnya adalah membrana timpani yang melapisin ke arah bagian telinga dalam jadi membrana timpani sekunder itu menutupin front window dimana kita lihat ada lapisan lateral lapisan fibrosa di tengahnya dan lapisan medial nanti kita bisa lihat nanti ini di kuliah histologi kita lihat masuk ke tulang-tulang pendengaran jadi kita tahu ada tiga tulang pendengaran halius incus dan stapes dan nanti masing-masing tulang pendengaran ini akan bisa bergerak satu sama lain karena mereka kan saling bersendi kalau bersendi kan berarti ada pergerakan di situ yang menggerakan itu adalah muskulus tensor timpanicus dan muskulus stapedius nah ini adalah masing-masing bentuk dari tulang telinga nanti kita lihat waktu di praktikum ini adalah tulang malius incus dan stapes malius itu nanti dia punya kepalanya ada kaput malius jadi dia mempunyai dua prosesus ada prosesus anterior ada prosesus yang lateralis kemudian dia nanti punya manubrium manubrium malius jadi masing-masing prosesus anterior dan lateral nanti ini akan melekatnya juga ke daerah membrana timpani nah kaput malius nanti ini di bawahnya nanti ada kolumnya ini akan bersendi dengan bagian cekungan yaitu fasius artikularis dari os incus disini seperti ini nanti mereka akan saling bersendi si incus sendiri mempunyai dua kaki ada krus yang minor ada krus yang mayor disini ada kaki yang pendek ada kaki yang panjang dan ada korpusnya bagian bodinya yang besar nah kaki yang panjang itu nantinya akan terhubung dengan bagian dari kaput sepes ini seperti ini mereka bersendinya jadi kita lihat masing-masing tugas dari otot tersebut muskus tensor timpanicum itu akan menarik gedang telinga ke arah dalam sehingga akhirnya dia akan menyebabkan terjadi dorongan dari kaki stepes ke arah venestral vestibuli sehingga disini impuls pendengar impuls suara dikuatkan dikuatkan dari gendang telinga luar ke gendang telinga yang dalam yang memberan timpan yang sekunder itu sehingga getarannya itu dikuatkan gitu lah kira-kira sedangkan muskul stapedius kebalikannya muskul stapedius akan mengangkat lempen kaki stepes keluar jadi setelah ini tulang telinga ini didorong oleh muskul tensor timpanicus sehingga terdorongan ke arah kaki stepes sehingga ini terdorong kuat nah muskul stapedius itu justru kebalikannya nanti dia menarik kaki stepes sehingga gerakan dari penguatan getaran tadi akan dinetralkan kembali nah itu kira-kira mereka saling berlawanan fungsinya jadi kalau kita lihat masing-masing si otot ini kan berbeda persarafannya kita lihat muskul sensor timpanicus dipersarapi oleh apa namanya ya tadi nervus fasialis sedangkan nervus stapedius yang berbeda sehingga kalau kita lihat kalau adanya kelumpuhan pada salah satu nervus tentu saja fungsinya ini akan tidak seimbang lagi itu yang terjadi misalnya pada kelumpuhan nervus fasialis misalnya sehingga nervus fasialis yang persarafi muskul stapedius itu akan mengalami gangguan sehingga muskul stapedius itu tidak mempunyai kemampuan untuk mengangkat lempeng kaki stapes keluar sehingga adanya gerakan dari muskul sensor timpanicus yang menguatkan yang mendorong seluruh tulang telinga itu akan menyebabkan suara yang terdengar itu menjadi lebih kuat sehingga orangnya mengalami gangguan namanya hiperakustik jadi dia merasa suara yang didengarnya itu sangat kuat sehingga sangat mengganggu kenapa karena tidak terjadi naturalisir dari tulang-tulang telinga karena muskul stapedius yang rumpuh akibat nervus yang mempersarafinya itu nervus fasialisnya mengalami gangguan seperti itu demikian juga terjadi kalau terjadi gangguan pada nervus yang mempersarafi muskul stentor timpanicus yaitu nervus ligeminusnya kebalikannya jadi suaranya mungkin akan sayup-sayup karena tidak ada yang menguatkan tulang-tulang telinga itu untuk terdorong mendorong kaki stapes itu ke penestera vestibuli seperti itu nah vaskularisasi dari telinga tengah itu kita bisa lihat ada cabang-cabang yang besar dan ada cabang-cabang yang kecil cabang-cabang yang besar itu diberikan oleh arteri maksilaris berupa arteri timpanica anterior dan juga diberikan oleh arteri-arteri auricularis posterior dan arteri-arteri poxipitalis memberikan cabang arteri silumastroidea sedangkan cabang-cabang kecilnya itu adalah cabang-cabang kecil dari arteri kartis interna jadi arteri kartis interna yang memperdarahi daerah di dalam tengkora itu memberikan cabang-cabang kecil berupa ramus-ramus timpanic dan kemudian arteri-arteri parengial ascendance juga memberikan cabang-cabang kecilnya arteri pterigroid dan arteri peningia media nah ini gambaran yang kita lihat pada daerah membrana timpani jadi kita lihat ada bayangan dari manubrium maliusnya disitu kemudian kita lihat juga sini juga ada nampak perlekatan dari prosesus lateralis dari maleus dan juga adanya apa namanya krus mayornya dari inkus nah kalau ini adalah gambaran membrana timpan yang sebenarnya ini kan malah ini apa hanya ilustrasi jadi kita lihat disini ya nampak bayangan dari maleusnya dan bayangan dari lipatan-lipatan dari maleusnya dan ada di bawahnya ini ya kira-kira di jam 5 ini ada cone of light ya jadi terpantul ya karena adanya perbedaan tegangan dari membrana timpani sehingga nampak pantulan cahaya dari cahaya senter yang kita arahkan ke arah membrana timpani pada saat pemeriksaan membrana timpani ya jadi cone of light itu menandakan bahwa membrana timpani ini masih intek ya masih belum ada kebocoran di situ ya jadi contohnya ini adalah terjadi perforasi kelihatan ya membrana timpani ya sudah tidak intek ada ada lubang jadi lubangnya ini sangat mudah diidentifikasi karena besar ya tapi ada beberapa lubang-lubang kecil ya mungkin terjadi karena infeksi ya nah itu memang harus bisa dievaluasi nah ini kalau membrana timpani nya sudah diangkat ya kita akan lihat komponen semua yang ada di bawahnya ya nah ini gambaran dari telinga tengah itu ya dimana posisinya itu kelong-kelong telinga itu berada melekat pada membrana timpani ya nantinya pakai stepes akan terhubung ke arah membrana timpani sekunder telinga dalam dan kita lihat disini adalah musklus tensor timpanikum ya yang akan menarik bagian maleus sehingga akan apa namanya menggerakkan si maleus itu menekan ke arah inkus dan seterusnya ke arah stepes seperti itu ya dan ini adalah tuba ustasia ya atau tuba auditiva yang terhubung ke nasopari kita masuk ke telinga dalam telinga dalam itu kita bisa bedakan atas ruangan-ruangan oseus ruangan yang terdiri dari bagian tulang yaitu cochlea spesibulum dan kanalis semisuklaris dan ruangan yang membranasia yang lebih berada dilapisi oleh membran yaitu utriculus sakulus ductus cochlearis dan ductus semisuklaris nah kalau menurut letaknya kita menuju lagi ke embriogenesis tadi ya kalau letaknya di ventral itu adalah cochlea dan ductus cochlearis yang merupakan organ fungsional sebagai organ pendengaran sedangkan di bagian posteriornya yang kita lihat tadi pembentukannya adalah sakulus utriculus dan kanalis semisuklaris yang merupakan organ keseimbangan nah ini adalah cochlea yang daerah oseusnya ya labirin oseusnya dari tulang ya kita lihat ini bentuk dari cochlea kalau dulu kita sering sebutnya rumah siput ya ini dia ini adalah bagian ujungnya dari luas setelah putaran itu namanya kupula ya kemudian ini ada daerah vestibulum ini adalah kanalis semisuklaris ya yang saling tegak lurus satu sama lain ini adalah yang kanalis semisuklaris yang anterior atau bagian yang superior ya ini adalah bagian yang posterior dan ini adalah bagian yang lateral ya kemudian ini daerah vestibulum ini yang berbatasan langsung dengan telinga tengah ya kita lihat dia ada oval window atau fenestra vestibularis nanti di bawahnya ini adalah yang round window atau fenestra cochlearis ya nah ini kalau kita buka ya kita belah kita lihat ruangan di dalamnya ya ruangan membran rasius di dalamnya ya nah ini dia kita bisa lihat ada dua apa namanya skala vestibuli dan skala timpaninya di sini kemudian ini kita lihat pada daerah vestibulum ini ada lubang-lubang tempat lewatnya nantinya apa namanya cairan ya yang akan memasukin aliran balik dari apa aliran darah ya berupa namanya duktus endolipatikus ya nah ini adalah daerah membranos yang biru ini tempat nantinya lewatnya seluruh cairan kita sampai jam jam 9 ya 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 nah jadi kalau kita lihat seluruh bagian dari teringat dalam itu ya jadi labirin osiusnya itu menjadi kerangkanya ya kira-kira seperti itu ya seperti sarangnya sedangkan daerah labirin membranasius ini yang berada di dalamnya itu akan memfasilitasi lewatnya cairan ya yang mengisi seluruh bagian dari teringat dalam ya nah jadi cairan ini nantinya akan apa namanya ikut bergetar saat stepes itu menyalurkan getaran yang diterimanya ya dari dari seluruh tulang tadi ya memasuki venestra ovalonya tadi ya jadi dia akan memasukkan ruangan teringat dalam itu yaitu mengetarkan ruangan yang berada di luarnya yaitu daerah perilim ya nanti perilim itu akan seluruh akan menggetarkan seluruh bagian ruangan-ruangan yang ada di sini ya dan akan juga mempengaruhi cadangan endolim yang warnanya yang lebih biru ini ya sehingga kita lihat di daerah endolim itu dia akan langsung berhubungan dengan seluruh saraf-saraf sensorik yang ada di setiap ampula pada kanalis semi-sirkularis ya dan juga utrikulus dan sakulus ya dan juga pada organ korti ya jadi organ korti yang berada pada daerah koklia ini akan menangkap getaran tersebut dan akan meneruskan apa namanya getaran tersebut sebagai sensori ke ganglian spirale dan ke nervus ke delapan dan diterjemahkan ke otak sebagai suara ya yang bisa dimengerti gitu ya suara apa gitu ya kita lihat di sini cairan endolim fatikus itu ya itu akan nantinya disalurkan ya itu suatu hemostatik juga selalu diproduksi dan akan disalurkan keluar ya memasuki duktus endolim fatikus nanti memasuki sakus endolim fatikus nantinya akan bergabung ke sinus-sinus duramatris juga nah kalau kita lihat telinga dalam ini nanti akan berbatasan langsung dengan duramater ya merupakan lapisan dari otak ya sehingga memang infeksi pada telinga ya itu bisa sangat beresiko juga untuk menginfeksi selaput otak ya jadi meningitis itu bisa terjadi karena infeksi telinga kalau di sini gambarnya yang kecil ini kita lihat juga ya bagaimana dekatnya ya telinga telinga dalam ini ya komponen telinga dalam ini dengan struktur-struktur yang ada di daerah otak ya dekat dengan cerebellum ya juga dekat dengan aliran-aliran sinus-sinus ya sinus-sinus dalam matris ya jadi infeksi pada telinga itu jika dibiarkan ya bisa menyebabkan juga resiko meningitis dan juga encipalitis gitu ya nah ini potongan melintang dari koklea ya kita lihat skala vestibuli ya skala timpani dan skala media ya yang berupa hitus koklearis ya kemudian modiulus yang merupakan penampang dari seluruh duktus seluruh bagian koklea ini ya jadi modiulus itu saling bersatu ya membentuk penampangnya ya dan kita lihat nanti masing-masing koklea tadi akan terhubung dengan selabut saraf dari nervus vestibuli koklearis tadi ya nah ini dia daerah organ kortinya yang sudah kita lihat pembentukannya waktu embriogenesis di awal ya jadi disini ada apa namanya membrana vestibularis ya menjadi batas dengan skala vestibuli di atas ada membrana basilaris yang menjadi batas antara organ korti dengan skala timpani ya dan kedua membran ini akan apa seperti membungkus ya membungkus organ korti yang terdiri dari membrana tectoria ya dan juga dari organ-organ spiralis disini ya nah jadi kira-kira rangsang suara itu seperti ini ya jadi gejaran tersebut akan memasuki daerah perilim disini ya nanti gejaran tersebut akan diteruskan sampai ke ujungnya di helicotrema nanti dia akan berbalik saat dia datang memasuki skala apa namanya skala vestibuli ya gitu sampai di ujung nanti dia akan memasuki skala skala timpani dan akan nantinya sampai ke round window ya saat sampai di round window getaran akan sampai ke ruangan kosong di kampung timpani jadi getarannya dinetralisir kembali jadi seperti itu saat dia memasuki skala apa namanya ruangan perilim ini dia akan menggetarkan ya cairan yang berada dalam endolim itu yang berada di dalam ya sehingga akan memberikan rangsang pada organ-organ korti dan juga nantinya di daerah kanalis semisirkularis utriculus dan sakulus juga akan menggetarkan serabut-serabut dari sasar rambut tersebut untuk bisa diterjemahkan sebagai impuls keseimbangan kita masuk ke daerah belakang yaitu sakulus utriculus dan tanalis semisirkularis ya ini merupakan organ keseimbangan ya dimana akan mencatat percepatan dan perubahan posisi ya sehingga kita bisa mengerti orientasi ruang ya misalnya saat kita menunduk kita tahu bahwa misalnya kepala kita dalam posisi tidak sejajar posisi ke bawah gitu ya sehingga kita tidak jatuh atau misalnya kita berjalan di suatu ruangan yang miring ya nah kita sudah tahu bahwa ruangan ini misalnya miring sehingga kita tidak kita bisa memposisikan tubuh kita tidak terjatuh tetapi terkadang dengan posisi yang demikian cepat berubah ya mungkin adaptasi dari keseluruhan organ keseimbangan ini bisa bisa terganggu misalnya kita berputar secepat-cepatnya ya memutar tubuh secepat-cepatnya ya apa namanya dengan dengan kecepatan tertentu ya terus saja terjadi suatu gangguan keseimbangan di situ jadi pada suatu keadaan bahkan kita tidak bisa mengontrol sehingga bisa terjatuh ya itu karena adaptasi dari keseluruhan komponen ini bisa terganggu karena perubahan posisi yang cepat ya nah untuk sakulus dan utikulus ini akan bereaksi terhadap kecepatan linier dalam berbagai arah sedangkan untuk kristal ampularis yang berada di kanalis semisirkularis itu ini akan bereaksi terhadap kecepatan angular ya jadi mereka nanti saling bersinergi bersama-sama ya untuk bisa memberikan orientasi posisi ruang nah vaskularisasi untuk tinggal dalam itu nanti ada dari arteri timpanica anterior cabang dari arteri maksilaris ya hampir sama dengan cabang-cabang dari arteri yang ada di teringatengah ya nah ini untuk yang labirin yang oseusnya sedangkan labirin yang membran oseusnya itu adalah cabang-cabang yang lebih dalam lagi yaitu cabang dari arteri cerebelaris anterior inferior dan arteri basilaris yang merupakan arteri dasar otak karena kita tahu dia memang langsung berhubungan dengan dura mater sehingga arteri-arteri ini diberikan cabangnya oleh arteri-arteri dasar otak tersebut berupa arteri labirintis atau labirintin ya kemudian nanti arteri ini akan bercabang dua jadi ramus cocularis dan ramus vestibularis ya oke ini selesai ya untuk telinga ya waktunya udah mepet ya langsung aja masuk ke hidung ya hidung ini gak banyak yang saya tambahkan disini ya kita masuk ke sistem pengancapan dulu ke lidah ya ini mungkin sebagai pengantar ya pengancapan dari seseorang secara subjektif mengetahui cita rasa makanan jadi ada manis asim manis asam asim pahit pedas gitu ya awalnya tapi disitu nanti bisa diterjemahkan oleh otak sebagai oh ini suatu yang lezat oh ini suatu yang gak enak yang seperti itulah ya jadi orientasi apa terjemahan dari otak itu bisa berpacam-pacamnya dari rasa yang masuk ya yang kita makan ya oke ini bisa dibaca sendiri ya jadi loksi-loksi pengancapan itu ada konsentrasi konsentrasi tertentu ya untuk diarah yang paling peka ya pada lidah misalnya pada ujung lidah itu paling peka untuk manis ya pinggir lidah itu untuk asam dan asin sedangkan bagian belakang itu untuk yang pahit ya nah jadi jalur sarafnya itu itu dipersarafi oleh nervus lingualis ya nervus lingualis itu nantinya merupakan bagian dari korda timpani ya nervus ketujuh dari dua per tiga lidah depan ya jadi dua per tiga lidah depan itu itu ditanggung jawabin oleh nervus lingualis ya kemudian dari nervus dosofaringius itu dari persarafi seperti gelidah belakang dan nervus bagus itu dari varic dan epiglotis ya izin dok ya slide-nya memang tidak ada ya dok oh sorry saya lupa share screen ya ini share screen lagi ya lupa saya saya masih terhubung ini masih dok mungkin diganti dok yang di share screen iya lupa saya saya langsung lanjut di laptop saya oke kita lanjut aja ya waktunya udah mepet soalnya udah kelihatan nih sudah ya ini dia ya jadi ada tiga persarafan yang yang bertanggung jawab untuk jalur sensoris dari lidah ini nervus lingualis nervus glosofaringius dan nervus vagus nervus lingualis itu merupakan bagian cambang dari kordat timpanikus nervus fascialis dia nah ini tugasnya adalah memfasilitasi sensor apa sens dari dua per tiga lidah depan sedangkan nervus yang glosofaringius dari sepertiga lidah belakang nah sedangkan yang lebih kebelakang lagi yaitu varic epiglotis itu dari nervus vagusnya nah jadi setiap epitel yang melapisin lidah kita itu itu terdapat neuron-neuron serabut sarap pengecap di situ nah setiap serabut sarap pengecap itu akan bereaksi untuk seluruh rasa walaupun intensitasnya berbeda tapi ada beberapa area yang lebih sensitif seperti saya tadi sudah katakan ya yang lebih manis itu lebih sensitif di ujung lidah nah seperti itu ya nah jadi ini adalah distribusi dari persarafan yang saya sebutkan tadi ya dari nervus vagus itu nanti lebih di daerah belakang ya daerah faring ya piklotis ya nervus glosofaringius itu lebih di daerah sepertiga belakang sedangkan daerah sepertiga depannya itu adalah nervus lingualis ya yang merupakan cabang dari nervus fasialis dan nantinya juga ada cabang-cabang dari nervus mandibularis disitu nah jadi ini adalah lokasi dari neuron-neuron pengecapnya jadi untuk nervus ketujuh tadi nervus cabang cordatin paninya yaitu nervus lingualisnya itu nanti berada di dalam ganglion geniculatum dalam analis fasialis untuk nervus glosofaringius dan nervus 10 itu lokasi neuron pengecapannya adalah dalam ganglion nodosum yaitu dekat foramen jugularis nah ini perjalanannya ya bagaimana perjalanannya dari pucuk lidah nanti karena itu adalah dari nervus lingualis dia akan memasuki koden simpani nervus ke fasialis barulah dia masuk ke ganglion geniculatum ya nah ini bisa dibaca kita langsung lihat ya jadi untuk lidah itu sendiri selain memang kita sudah pelajari tadi mengenai mengenai saraf-saraf pengecapan yang berada pada setiap habisan epitelnya kita lihat juga struktur dari lidah itu sendiri ya jadi lidah itu tergantung ya dan terhubung terhubung dengan dasar mulut itu ya melalui juga otot-ototnya ya jadi ototnya kita bisa bedakan atas yang extrinsic dan yang intrinsic kalau yang extrinsic itu adalah otot yang menghubungkan lidah dengan tulang-tulang yang berada di sekitar tempat lidah itu berada yaitu tulang-tulang kranium fasial kranium sedangkan yang muskulus yang intrinsic itu adalah muskulus yang menyusun lidah itu sendiri yang membentuk badan lidah itu sendiri jadi kalau yang muskulus yang intrinsic itu ada yang longitudinal ada yang vertikal ada yang transversal ada yang inferior longitudinal jadi seluruhan otot yang menyusun tersebut kalau berkontraksi tentu saja akan mengubah bentuk dari lidah itu jadi seperti misalnya kita bisa membuat lidah itu seperti mangkuk misalnya itu karena adanya muskulus intrinsik atau kita misalnya bisa membuat lidah itu seperti mengulum jadi dia seperti melipat ke tengah itu juga adalah dari muskulus intrinsik tetapi kalau yang extrinsik itu karena dia terhubung dengan bagian tulang-tulang di daerah fasial kranium jadi lidah itu bisa bergerak karena adanya tarikan dari origo insersionya lidah itu berada melekat misalnya kita bisa menarik lidah ke belakang atau menekan lidah itu ke atas itu karena adanya hubungan origo insersionya antara otot-otot yang berada di lidah itu dengan tulang-tulang fasial kranium jadi otot-otot insersionya itu adalah yang palatuglosus ke palatum siluglosus ke deras silumastudeus kemudian ada yang ke hiuglosus ke arah osioid giniuglosus ke arah dasar jadi giniuglosus ini akan tertarik ke bawah ke dasar hiuglosus ke arah osioid juga ini sama-sama ke arah bawah siluglosus karena prosesus siloideus jadi ini lidah bisa tertarik ke arah atas belakang palatuglosus ke arah palatum seperti itu ini mungkin lebih jelas apa untuk otot-otot extrinsicnya ini adalah palatuglosus ke arah palatum ini adalah yang siluglosus ke prosesus siloideus ini yang ke hiuglosus ke arah perigunya ke arah osioid dan giniuglosus arahnya ke arah bawah ini vaskularisasi dari lidah kita tahu cabang dari arteri lingualis merupakan cabang yang diberikan oleh arteri karotis eksternal jadi dia akan memberikan cabang arteri lingualis dan nanti arteri lingualis itu akan memberikan cabang-cabang lainnya contohnya nantinya ke dasar lidah ke arah punggung lidah menjadi arteri dorsalis lingua kemudian kemudian vena-venanya juga vena-vena yang akan kembali nantinya masuk ke vena lingualis yang akan masuknya nanti ke vena-vena retromanibular nanti kita tahu vena-vena di wajah itu dia khas karena ada vena-vena pengumpulnya ada vena retromanibular ada vena-vena dari jugularis eksternal seperti itu jadi sebagian nanti akan masuk kembalinya ke vena-vena retromanibular kita lihat juga di sini di bawah lidah di sini juga di sini tidak kelihatan juga banyak nantinya kelenjar-kelenjar liur kelenjar-kelenjar yang minor ini dia ilustrasi lain untuk cabang-cabang dari arteri lingualis kita lihat nanti ada cabang arteri dorsalis lingua ada arteri ranin namanya nanti tidak di sini kita lihat oke ini tidak terlihat nanti kalian bisa lihat sendiri nanti untuk cabang-cabang dari arteri lingualis ini adalah percabangan dari persarafannya sekarang kita lihat bentuk-bentuk dari pucuk pengancapan ini tidak terlalu terlihat secara kasat mata nanti mungkin secara histologi nanti bisa kalian bandingkan ada namanya papilla filiformis sesuai namanya papil-papil ataupun tonjel-tonjelnya seperti fili jadi dia kecil-kecil dan ini merupakan papilla yang paling banyak kita dapati dan penampangnya sangat kecil jumlahnya puluhan ribu sehingga lidah kita itu bisa berkontur jadi seperti ada konturnya seperti blue drew jadi justru kalau lidah itu licin itu justru suatu kainan jadi memang harus mempunyai kontur karena adanya papilla filiformis yang berada di seluruh permukaannya nanti setiap papilla itu seperti kita sudah katakan tadi akan dimasuki oleh serabut-serabut sensoris papilla filiformis sesuai namanya seperti fungi seperti jamur jumlahnya kira-kira 30 buah terdapat pada ujung lidah dan pinggir lidah papilla circunfalate terdapat pada pangkal dorusung lidah depan yaitu pada sulcus terminalis lingua jumlahnya 14 buah penampangnya lebih besar sedikit dan papilla foliate ini paling sedikit terdapat di pinggir lidah bagian belakang itu kita kira macam-macam dari papilla papilla tersebut ini gambarannya papilla filiformis hampir melapisin seluruh permukaan lidah dan ini papilla palate distribusinya juga bisa dibaca sendiri kita masuk ke sistem penghidu atau alat untuk mencium bau organ alat pembau ini terdapat pada atap dari kafumnasi kita setentang lamina kribrosa os et medalis yaitu bagian tulang yang mempunyai celah-celah lubang-lubang seperti saringan itu film olfaktorius itu merupakan saraf dari badan sel nervus pertama pada lapisan mukosa di area olfaktorius tadi jadi bentuk badan selnya kolumnar dan dari ujungnya akan keluar 2-3 silia yang terendam dalam cairan mukosa dari regi olfaktoria nantinya akan bersentuhan dengan molekul zat yang larut dalam melendir permukaan mukosa pencuman jadi itu kira-kira bagaimana proses sense dari bau itu bisa sampai nantinya sampai ke serabut-serabut sarafnya jadi harus terlarut dulu dalam melendir di permukaan mukosa pencuman itu sehingga nanti dia bisa kontak dengan ujung-ujung silia dari merubungan nantinya dengan serabut saraf olfaktorius kira-kira oke ini mulai dari hidung sebagian itu dibentul tulang rawan ini adalah lapisan lateralnya kita lihat ada kongka-kongka di sini ada kongka superior medial dan inferior kemudian pebagian tengahnya ini ini berupa septum nasi dibatasi oleh beberapa tulang di sini ada yang cartilage di sini kemudian ada yang os palatina bagian perpendicular yaitu daerah yang tipis di situ nanti ini adalah os pomer nah ini kongka nasi yang berada di daerah lateral kita bisa lihat ada yang kongka nasi yang superior media dan inferior masing-masing nanti terdapat celah di antaranya yaitu metrus nasi metrus nasi superior metrus nasi medius dan metrus nasi yang inferior dan kemudian kalau kita lihat di bagian belakangnya kita akan lihat bagian nasofaring di nasofaring ini kita lihat bagian atapnya nanti ada tonsila pharingia atau adenoid yang pada saat anak-anak ini memang mempunyai peran yang penting tapi pada saat dewasa dia nanti sudah mulai berdegenerasi sudah mulai mengecil tapi bisa juga menetap kemudian di bagian belakang ini kita juga bisa lihat ada tuba ostasia dan bagian yang mengapit ataupun menjadi batas tuba ostasia itu namanya terus tuba rius di situ jadi untuk meriksa untuk melihat bagian belakang ini tidak bisa langsung dari lubang hidung karena terhalang oleh kongkat-kongkat itu sehingga kita bisa mengenvolusi daerah nasofaring itu dengan melalui cermin yang kita memasukkan untuk melihat ke arah atas di daerah nantinya nasofaring oke ini kita lewatkan nah ini adalah lokasi distribusi dari mukosa yang terhubung dengan nervus-nervus olfaktorius tadi jadi pada lateral pada lateral hidung di sini pada daerah septum di atapnya ini dia bagaimana bulbus ototraktus olfaktorius akan menjadi bulbus ototraktus ini bagian yang membesar ini nanti akan memberikan cabang-cabang yang menembus lamina kribrosa os etnoidalis akan menyebar di atap-atapnya dan akan terbenam terdalam mukosa jadi serabut-serabutnya terbenam dalam mukosa atap dari kafunasi tadi yang nantinya terdiri dari sel-sel kolumer yang akan nanti menghasilkan mundir sehingga kontak dengan serabutnya akan lebih maksimal ini bagian dari septum sama juga seperti ini nanti juga ada bagian percabangannya nanti ke arah depan untuk fasperisasinya merupakan cabang dari arteri maksilaris atau arteri maksilaris merupakan cabang terbesar dari arteri karotis eksternal kita tahu cabangnya itu panjang karena melintasi beberapa bagian mulai dari daerah belakang di leher tersebut sampai nanti menembus daerah belakang hidung jadi kita lihat ada beberapa cabangnya ada cabang dari arteri spenofalatina memberikan cabang-cabang untuk daerah hidung ini dia kalian bisa lihat sendiri percabangannya anastomosisnya juga untuk arteri-arteri yang berada di wajah jadi nanti arteri-arteri pada hidung ini juga akan beranastomosis dengan arteri-arteri di daerah wajah sekarang yang penting adalah hubungannya dengan sinus paranasal kalian abis ini kan kosong ya ya halo apa gak ada nanti dosennya masuk kosong ya ya sebentar ya kita cepatkan aja jadi ini yang penting kalian ketahui bagaimana hubungannya si hidung itu dengan sinus-sinus paranasal kita tahu ada empat sinus paranasal yang besar-besar disitu yaitu sinus frontalis sinus etmoidalis sinus penoidalis dan sinus maksilaris yang terbesar adalah sinus maksilaris ya nah yang penting disini adalah apa namanya ventilasi ataupun aliran ya aliran dari setiap sinus-sinus tadi ke arah rongga hidung ya nah disini adalah sinus spinoidalis ya sinus spinoidalis nantinya mempunyai hubungan dengan hidung itu melalui resesus spinoetmoidalis ya disitu nanti ada lubang ya tempat celah yang berhubungan dengan rongga di dalam sinus spinoidalis ya sehingga misalkun nantinya ada eksudat disini ada cairan ya cairan itu bisa keluar melalui lubang yang berada pada atap rongga hidung ya nah untuk sinus-sinus etmoidalis ya kita tahu sinus-sinus etmoidalis itu ada bagian posterior ya dan ada bagian media dan ada bagian anterior yang untuk sinus-sinus etmoidalis yang posterior ya dia nanti akan berhubungan dengan celah yang terdapat pada meatus nasi yang superior jadi disini ada lubang yang berhubungan dengan seluruh sinus-sinus etmoidalis yang posterior sedangkan sinus-sinus etmoidalis yang media ya nanti dia akan berada di meatus nasi yang media juga dan nantinya akan berhubungan dengan meatus tersebut ya demikian juga yang meatus yang apa namanya sinus etmoidalis yang anterior ya sinus-etmoidalis yang anterior itu ya nantinya akan berhubungan dengan celah yang terdapat pada meatus nasi media melalui hiatus semilunaris namanya jadi pada meatus nasi media itu ya dibaliknya itu nanti ada seperti bagian yang membesar itu namanya ya apa semilunaris ya jadi bentuknya seperti setengah bulan nah disitu ada celah namanya hiatus semilunaris jadi hiatus semilunaris itu celah yang menghubungkan dengan rongga-rongga yaitu rongga yang berada di sinus etmoidalis anterior ya dan nantinya juga sinus maxilaris jadi sinus maxilaris yang letaknya agak di bawah itu nanti dia akan berhubungan atau mengalirkan ya sirkulasinya itu melalui hiatus semilunaris yang berada di metus nasi yang media jadi kalau kita lihat ya letaknya ini ya ini memang kalau agak di bawah cairannya itu akan sulit sekali untuk dia drenasenya ke arah metus nasi yang media ya karena agak lebih tinggi ya itulah sebabnya kalau terjadi misalnya infeksi pada sinus maxilaris ya akan sulit memang drenase dari cairannya itu keluar karena posisinya lebih di bawah kalau kita lihat posisi yang di atas itu ya itu mungkin lebih mudah karena drenasenya kan dia mengarahnya ke bawah ya contohnya yang sinus-sinus etnoidalis yang biru-biru ini kan mengalirnya ke metus nasi media sehingga alirannya lebih mudah drenasenya ya dibandingkan dengan sinus maxilaris nah tapi posisi yang berubah pada saat seseorang misalnya pada saat sujud ya ini akan membuat misalnya cairan yang berada dalam sinus maxilaris itu bisa keluar bisa keluar melalui celah diatus similunaris yang tadi sedangkan satu lagi ini adalah sinus frontalis sinus frontalis itu dia punya drenasenya itu ada celah di atap dari rongga hidung bisa keluar dari sini makanya orang-orang yang sakit sinusitis itu sering merasa tiba-tiba ada bau tidak enak atau cairan yang jatuh dari atap hidungnya karena memang kita lihat ini adalah lubang-lubang yang berhubungan dengan sinus-sinus tadi ini mungkin digambarkan ini adalah pengaitnya itu menghubungkan antara sinus tersebut dengan tempat drenasenya atau tempat sirkulasinya ini sinus frontalis kebawah ini adalah sinus penodalis ada celahnya juga di belakang ini adalah hiatus ini namanya hiatus semilunaris celah-celahnya tempat apa namanya keluarnya saluran yang berhubungan dengan sinus maksilaris tadi ini gambaran lain kalian bisa lihat sendiri ini potongan coronal dari wajah yang menunjukkan hubungan sinus-sinus tadi dengan celah-celah yang kita bicarakan tadi oke saya rasa ini foto foto apa namanya x-ray kalau kita mau melihat bahwa terjadi curiga ada penimbunan cairan pada sinus-sinus tadi normalnya itu kan sinusnya itu karena berisi udara jadi warnanya hitam lebih translucent seperti ini jadi kelihatan hitam berarti ada udara normal jadi kalau sudah mulai memutih opak itu berarti sudah ada persehubungan sudah ada cairan mungkin salah satunya dengan melihat gambaran dari foto ronsen ini kita bisa mendiagnosa bahwa sudah terjadi misalnya penumpukan cairan pada salah satu sinusnya oke sudah selesai ya mungkin kita jadi lamanya nanti waktu di ini ya waktu di emirologi tadi emirologi memang agak merlukan waktu yang lebih banyak untuk diterangkan karena memang apa ya lebih apa namanya memberikan gambarannya itu memang harus harus lebih jelas ya karena kita membayangkan awal pembentukan dari struktur gitu ya memang lebih baiknya kalau melalui video sih saya rasa ya kalau ada video-video animasi itu pasti lebih mudah menjelaskan ya minta maaf ya kalau ada yang apa kurang jelas dan gak sempat diskusi ya karena saya harus juga ada jadwal lain harus pergi juga keluar dari rumah nanti saya akan share bahannya lewat hasian jadi bisa dipelajari lagi di rumah